Keep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas semangat pagi semuanya Sehat selalu ya Alhamdulillah jumpa kembali kita dalam video pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan Bagian ke 1 Kelas 12 Semester 1 Oke kelas, pada video pembelajaran kali ini Kita akan mempelajari pada bab 1 Wirausaha produk kerajinan hiasan dari limbah Di bagian A, kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif B, kewirausahaan produk kerajinan Oke kelas, tujuan pembelajaran Setelah mempelajari bab ini, siswa mampu Menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif Untuk membuat koduk kerajinan serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan Menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri Serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif dalam membuat karya kerajinan hiasan dari bahan limbah Dari lingkungan sekitar untuk membangun semangat usaha Mendesain dan membuat produk serta pengemasan karya kerajinan hiasan dari limbah Berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi dan prosedur berkarya Mempresentasikan karya dan proposal usaha produk kerajinan hiasan dari limbah Dengan perilaku jujur dan percaya diri Menyajikan simulasi wirausaha kerajinan hiasan dari limbah Berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar Pada akhir pembelajaran, berikan tanda pada tujuan yang sudah berhasil dicapai Oke kelas pada bagian A, kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif Dunia telah melewati empat gelombang peradaban ekonomi Pada gelombang pertama ekonomi, pertanian menjadi penggerak ekonomi yang utama Gelombang tersebut dikenal dengan gelombang ekonomi pertanian Revolusi industri dan perkembangan permesinan membawa babak baru bagi perekonomian Industri manufaktur bermunculan dan menghasilkan produk secara massal Produk dari industri massal menjadi motor penggerak utama ekonomi Gelombang ini disebut sebagai gelombang ekonomi industri Gelombang berikutnya muncul sebagai akibat dari inovasi di bidang teknologi informasi Gelombang ketiga ini disebut sebagai gelombang ekonomi informasi Sarana dan sumber daya fisik memiliki keterbatasan Ide dan gagasan kreatif dapat memberikan solusi untuk keterbatasan fisik yang ada Ide kreatif membuat ekonomi terus tumbuh Gelombang dengan ide kreatif sebagai penggeraknya disebut sebagai gelombang ekonomi kreatif Pada gelombang ini, industri kreatif menjadi penggerak utamanya Industri-industri yang termasuk ke dalam industri kreatif dikelompokkan ke dalam 14 subsektor Subsektor tersebut adalah arsitektur, desain, fashion, kerajinan, penerbitan, dan percetakan Televisi dan radio, musik, film, video, dan fotografi Periklanan, layanan komputer dan pirantilunak Pasar dan barang seni, seni pertunjukan, riset dan pengembangan, dan permainan interaktif Oke kelas, pada gambar 1.1 ini adalah gelombang ekonomi Ekonomi kreatif, industri kreatif, dan 14 subsektor industri kreatif B. Kewirausahaan produk kerajinan Hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar Dan permintaan pembeli Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang Sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi Produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan Proses pengerjaan produk kerajinan membutuhkan waktu yang lama Industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentang waktu tertentu Berbeda dengan industri manufaktur yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat Hal tersebut memberikan peluang produk kerajinan dengan keunikannya untuk memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas atau limited edition atau limited product Produk yang unik dengan jumlah terbatas dapat memiliki harga jual yang tinggi Peluang kerajinan untuk menjadi produk dengan harga yang tinggi harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli Hasil riset pasar akan mendasari proses perancangan produk kerajinan yang inovatif Rancangan produk terwujud melalui kegiatan wira usaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wira usaha dikenal pula dengan sebutan 6M Manusia, uang, bahan, peralatan, cara kerja, dan pasar Man, manusia, atau SDM, sumber daya manusia Saat ini biasa disebutkan dengan istilah manpower atau mindpower Adalah personel atau orang-orang yang terlibat dalam wira usaha tersebut Wira usaha yang berhasil salah satunya adalah apabila berhasil mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses yang terjadi dalam usaha Pengelolaan sumber daya manusia juga termasuk pengelolaan ide-ide inovatif yang dapat bermanfaat Baik untuk perkembangan produk dan maupun usaha secara umum Money Dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha Perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut Kemampuan pengelolaan uang termasuk kemampuan mengelola keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha agar menjadi lebih besar Material, mesin, dan metode terkait langsung dengan proses produksi yang terjadi dalam usaha tersebut Kemampuan wira usahawan dalam mengelola produksi yang efektif dan efisien dapat menghasilkan keuntungan wira usaha yang lebih besar Market adalah pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha Wira usaha dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar Dengan demikian, peluang produk diserap pasar akan lebih besar Riset tentang pasar bertujuan pula untuk mengenali pesaing yang ada di pasar tersebut Posisi suatu usaha terhadap pesaingnya harus diketahui oleh wira usahawan agar dapat memenangkan persaingan Persaingan yang terjadi dapat mempengaruhi rancangan produk yang akan dibuat Serta keputusan penetapan harga jual produk Oke kelas, pada gambar 1.2 ini adalah skema proses dalam wira usaha kerajinan Dari riset pasar, hasil riset, pengembangan produk, hasil rantangan, kemudian proses produksi, meliputi bahan, peralatan, dan cara kerja, dan menghasilkan produk, kemudian didistribusi dan pemasaran, kemudian menentukan pasarnya, dan kemudian melakukan evaluasi Oke kelas, sebagai tugas kelompok 1, pikirkan kerajinan khas yang ada di daerah lingkungan sekitar atau kerajinan yang ada di daerah lain di Indonesia Diskusikan penerapan skema proses dalam wira usaha kerajinan gambar 1.2 Untuk pengembangan kerajinan tersebut Tuliskan ide-ide yang muncul dari hasil diskusi tersebut Presentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas secara bergiriran Simak dengan baik presentasi kelompok lain dan catat hal-hal penting untuk melengkapi hasil diskusi kelompokmu LK tugas kelompok 1, produk kerajinan khas daerah Seperti dat di tabel ini ya Oke kelas Berikut ini tugas individu 1 Yang satu, gambarkan skema gelombang ekonomi, ekonomi kreatif, industri kreatif, dan subsektor industri kreatif Kemudian yang kedua, sumber daya yang dikelola dalam sebuah wira usaha dikenal dengan sebutan 6M Sebutkan dan jelaskan Dan yang ketiga, gambarkan skema proses dalam wira usaha kerajinan Oke kelas sesi kali ini sampai disini dulu Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya Pada bagian C Produk kerajinan hiasan dari bahan limbah Tetap semangat dan jaga kesehatan dan jangan lupa like-nya dan share-nya Agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi Dan bagi yang belum klik subscribe Klik subscribe dan bunyikan notifasi loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih